dan saat ini guys saya sedang berada di masjid salah satu negeri yang ada di Malaysia, negeri sembilan masjid ini guys, ya menampilkan sebuah pesona yang sangat-sangat megah sekali guys, kita lihat disana guys ya, wow ada bangunan yang sangat tinggi guys lihat kalau melihat ini guys, melihat bangunan ini saya teringat akan istana guys, yang ada di Riau, yaitu istana Sia tapi ada perbedaannya guys ya, kita lihat disini oh disini ada jamnya guys wow oke kita masuk guys, karena memang saatnya untuk kita sholat suhur disini, wow ini adalah masjid pertama kalinya guys masjid pertama kalinya yang saya masuki di Malaysia guys, wow wow oh iya, 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 iya iya, 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 betul, 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 betul kalau saya lihat memang ada bentuk-bentuk Taj Mahal di India guys ya, cuman tak ada kolam sini kalau Taj Mahal ada kolam sini ya tapi, iya, ini kita fokus kepada masjidnya guys kita fokus pada masjidnya, kita lihat bagaimana masjidnya dibangun dengan sangat tinggi, ini ada sejarahnya nih bang Oh setiap Jumat hari ini Oh jadi guys ya kalau di mesin ini biasanya kalau hari Jumat itu sering Oh ini tempat duduknya guys Wah bagus ya Oh ini pun ada Wow saya teperangga guys melihat ya bangunan rumah Allah ini begitu besar dan mewahnya dan informasinya bahwa di masjid ini setiap hari Jumat itu ada makanan dan minuman percuma kalau di Indonesia disebut dengan Jumat berkala tapi kalau disini kan semua orang bisa mendapatkan makanan dan minuman secara percuma guys Wow oke nanti kita masuk ke di dalam masjid ini guys aku benar-benar ingin melihat bagaimana masjid ini di dalam masjid ini guys Wah namun disitu masih banyak orang sekali guys Oke kita coba ambil dulu guys Hai selamat menikmati ok guys informasinya lagi bahawa masjid ini selalu atau tiap minggunya selalu digunakan untuk akad nikah ya bang ya dan disana ada parkirnya guys tapi memang jarang jarang terlihat guys jarang saya lihat bahwa tempat wudhu kalau di Indonesia itu biasanya di samping bangunan masjid atau di belakang bangunan masjid tapi disini ada di depan dan juga di belakang ya ini guys ini meja makan atau tempat apa namanya itu bang orang memberi makan orang selalu jumat ya bang ya selalu ada di pagi oh selalu ada ya bang ya jadi tiap jumat tiap jumat bang ya ini kursi-kursi untuk apa ni bang ini kadang-kadang dia orang duduk ada kucaya kat sini oh rasa ada orang wow aku excited guys aku excited begitu masuk oh ya Allah guys lihat guys wow wow masjidnya yang sangat megah sekali ya Allah wakbar lihat guys di atas ya ampun besar guys karpetnya juga lembut sekali guys ya oh ini ada disitu ada papan layarnya juga wow coba lihat ini membarnya guys wih ada lakukan-lakukannya guys ya khas seperti apa ya masjid-masjid yang ada di Arab guys lihat dan ini seperti terlihat apa namanya gantungan-gantungan lampu-lampu semacam ini guys ya ini sangat klasik guys tapi kalau dilihat itu sangat mewah ya jadi tidak meninggalkan kesan klasiknya guys wow lihat guys ya ada kaligrafi juga ukuran-ukiran wow sekali pertama sholat di Malaysia dengan view yang sangat-sangat sangat mewah sekali guys ya wow ini suasana ya guys terlihat subuh pukul 5 46 syuruk 656 zuhur pukul 1 asar 422 oh tidak boleh megang handphone tanda panggilan sepenting panggilan ilahi oh ya oke guys kita lanjut ya memang betul ya kalau saya lihat tak ada AC disini untuk pendingin ruangan tapi kalau kita masuk ke dalam masjid walaupun ya kita lihat guys kita lihat suasana di luar itu sangat panas ya panas di dalam masjid ini kita tuh memang diberikan rasa sejuk sejuk sangat di dalam masjid di lokasi dalam masjid ini guys walaupun tidak ada pendingin ruangan disini ya dan saya paling suka guys lihat di atas itu guys lihat di atas itu saya yang paling suka ada seperti ukiran-ukiran kaligrafi dan juga wow ini tinggi guys wow mungkin lain kesempatan saya akan datang lagi kemari untuk sholat disini ini ada lantai dua nih bang ada lantai dua ya tak oh satu ya saya suka ukiran-ukiran macam ini bang seperti saya lihat ada masjid-masjid di Arab macam ini dan ini tampilan lampu ini mewah sangat bang kalau kalau saya ini klasik bentuknya bang lampu klasik tapi mewah megah bang hmm coba lihat tiang penyangganya guys juga penuh dengan ukiran-ukiran wow memang sejuk dalam masjid oh ini klan kayu ya bang kayu ini apa bang Al-Quran oh Al-Quran jadi bagi orang yang selesai sholat disini yang ingin membaca Al-Quran disediakan Al-Quran sebanyak-banyaknya ini juga oh tahlil oh yasin 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 betul-betul ya cepat ya wah bagaimana kesan saya melihat pertama kali masuk ke masjid yang ada di Malaysia oh ya ada dua kan ada dua oh iya jadi kalau solat laya disini itu penuh di bawah bisa ke atas tak oh gitu ada dua kan enggak 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 terpulak enggak enggak